Baiklah, kita akan mulai open mic pada malam hari ini Untuk yang pertama, kita panggilkan Siapa? Ulang, 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 gak kakak rekam Gak usah Sayang, gak usah direkam Udah banyak direkam Udah banyak direkam Baiklah, untuk yang pertama, kita panggilkan Map Ira Selamat pagi Selamat pagi Nama saya Ira Santi Dan Just call my name Mak Ira Cuma itu bahasa yang bisa saya bisa Saya ini ibu kos-kosa nih Kecantik di tanah air Itu kan anak kos yang kuat, Pak Iyana Tadi di kelas Ada beberapa pelajaran yang saya dapat Pertama adalah Saya melihat seorang Bapak tua Mengucapkan kata-kata dengan kata-kata yang keras Lantang Padahal di sebelahnya ada standing mic Itu adalah hal yang sia-sia Pelajaran kedua adalah Bahwa Warna putih Itu membuat pesan lebar Makanya gak ada Gajah pakai kaos putih Yang mudah adalah Tau aja, mau sesungkan Netawai mentor Hal berikutnya adalah Seorang komik Jika terintas ide Dia akan berhenti Dan menuliskan ide tersebut Sesegera mungkin sebelum lupa Inilah mengapa Seorang komik Umur petik Nyetir Neping Pinggirannya jurang Terima kasih Sebelum saya berhenti Sebelum saya berhijak ini Saya ini anggota JKT di Fortini Saya anggota yang ke 49 Makanya Banyak hidup di pembucadangan Saya diturunkan cuma saat Tadi butsang Puas Yang kawan puas Kembali lagi ya Masalah Ibu kos-kosan Tau sendiri dong Kalau ada disini Alumni kos-kosan saya Bebetulan Alumni 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 saya itu Untuk ini ya Masalah kos-kosan Makanya Sekarang munasih Tumbakan-tumbakan Dan Anak kos itu Kalau namanya awal bulan Itu suka gak kenal Sama ego kos Ketemu nih Sama Mayra nih Di tengah jalan Bola-bola cintakan Penyelpa aja enggak Emosi Emosi Mereka bilang aja Dasar ya Yang mudah jaman sekarang Gak punya sobat satu Eh Maju cintakan Wajie Wajie Eh Pak RT Tuhan aku setelah Iya saya tahu Pak RT Jangan colek-colek gitu dong Kak Kita bukan murim Emang saya Oh karim Anak kos sudah lah Masih ada disitu Pergi kamu murim Pak RT Pak RT Anak kosnya udah pergi Colek lagi dong Colek kan Pak RT Beda Dan saya ini kan Gak punya anak buah Jadi saya ini ambil Bersihin kos-kosan itu sendiri Maka saya tahu banget tuh yang namanya Sampah di patrik kos-kosan Kalau awal bulan Itu ada bekas bungkus nasi padang Ada bekas bungkus mie instan Bahkan kulit telor Tapi kalau akhir bulan Gak ada sampah Kulit telor Cuma dia mulai Dan Saya punya anak kos yang Namanya Linda Cantik Tadi punya anak kos cantik itu merepotkan Saya harus senantiasa Menawasi kamarnya Karena dia masih tempat bayar Saya punya lagu untuk si Linda Yang satu itu Lagunya seperti ini Angin mengiriku pasang Anak kos cantikku terdang Cuma mengira Number one Linda Komplek Bu Saya tuh jemur pakaian pagi Sore hari udah gak ada Tapi anehnya Dua hari kemudian ada lagi bu Ya udah Lin Dikasih nama Namanya juga jemuran bersama Iya sih bu Tapi sekarang udah gak pernah hilang lagi Sebenarnya Sekarang juga ingin pake kurang XL Aku misalkan Anita Lin Ikut-ikutan Komplek Aduh Ibu Anita pun taruh keco Keku Di kulkas Pastri pos-posan Kok iklan terus sih bu Ya udah Nih Dikasih nama Namanya juga kulkas bersama Tapi sekarang juga Gak pernah hilang lagi kok bu Syukurlah Syukurlah Ibu juga sekarang sudah daya Tetap Kembali kan Linda ya Linda itu anak kos yang paling rajin Begitu rajinnya Hingga dia ngepel lantai Hilang gak sekolah patah kubi Nah ini Nah ini Koksinya saya lagi nyari yang paling Ranking Yang saya lagi bingung Ranking yang paling tinggi Apa ya Dilematis Dilematis Ceritain suami Gak enak ya Anak-anak Oh anak ya Oh Anak kos Oh iya Masih masalah kos-kosan Sekarang itu Tanda saya juga ikut-ikutan Buka kos-kosan Tapi anak kosnya gak petang Banyak peraturan Di kamar dilarang Stel musik Kenceng-kenceng Dilarang merokok di dalam kamar Dan Gak boleh Main busan Di dalam kamar DJ Sekarang merakin Gak memories Jensit Terima kasih Kasi